CNN Indonesia Breaking News ...dua kejadian dalam satu-dua hari akan datang, hari Tagah 4, juga seluruh pilkada berlangsung dengan air, maaf, 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 maaf. Apa masukan dari Pak SBY? Iya, masukannya ya kita tenang aja semua. Pak JK? Semua. Apa Pak SBY mengklarifikasi kalau dia nggak terlibat atau apa gitu terkait 4 November? Nah. Ada dugaan kalau SBY salah satu orang yang mau klari? Tidak, saya nggak percaya. Kita tidak bahas itu hanya ingin menyampaikan saran-sarannya sebab kena pekerjaan pun pernah di pemerintahan 10 tahun, di militer lama, memberikan saran-saran bagaimana kita koordinasi apabila timbul masalah-masalah nanti pada tanggal 4, jangan nanti terjadi seperti ketanggalah waktu terisakti, waktu apa, waktu itu, jadi bagaimana kita tenanglah. Karena jangan hubungkan antara ilgkada dengan kemungkinan tanggal 4 itu. Jadi beliau juga akan dongkrat, akan lagi gesok, supaya jangan menitulkan masalah-masalah. Pak, emang segenting apa sih, Pak, tanggal 4 itu, Pak? Segenting apa sih, tanggal 4 itu? Pak Jokowi ketemu Pak SBY ketemu Pak JK? Segenting, emang sangat genting ya? Sebelum terjadi kan harus siap, siapa tahu kan betul-betul terjadi demonstrasi besar-besaran. Kita kan harus menghadapi lebih lewes, siap daripada tidak, kan? Pak JK, selain dari selatroni tadi ada pembicaraan lain apa, Pak? Pak JK tadi, kan Pak SBY kan ketemu Pak Wiranto juga. Apakah Pak SBY lagi bercerita juga bahwa membahas soal tanggal 4 itu dengan Pak Wiranto? Iya, antar lain menyingkul, antar lain tidak, tidak sama. Tapi karena kalau Wiranto itu, ya lebih formal, saya kan informal lagi. Pak JK dari mana? Satu tahun tadi ada pembicaraan lain apa, Pak? Nah, itu aja. Pak JK, apa yang ada pembicaraan lain apa, Pak? Tentu tim, kedua memang mengunggakannya secara apa itu dengan baik, pandangan-pandangan satu, apa itu tentu-tentukan, komunitas siap. Tentu menerima, mendengarkan semua tuntutan itu. Tapi jangan terjadi, katakanlah pembicaraan, jangan terjadi pofrik dengan keamanan atau apapun. Itu aja. Pak JK, apa yang ada pembicaraan soal kondisi keamanan di Jakarta bagaimana? Seberapa besar potensi ancaman keamanan yang akan terjadi pada saat pengaturan? Kalau saya sendiri tidak, saya sendiri tidak merasa ada ancaman. Nah, cuma karena jumlahnya bisa banyak, tentu kita harus hati-hati menangis pada gadinya. Itu aja, tidak mengatakan khawatir, tidak harus katakanlah anak sekolah, jangan tutup sekolah, tidak. Tapi namanya pemerintah harus siap-siap mendengarkan, menghadapi bagaimana, jangan sampai ekonomi kita walau takut, jangan nanti ada apa-apa. Kita tidak mau terulang peristiwa sebelumnya, karena itu kita lebih siap daripada sebelumnya. Pak JK terakhir, Pak JK? Lupa, Pak. Tadi, Pak. Rukian Sian dan Indonesia Breaking News, saya Alfie Tudino Faginti. Rukian Sian dan Indonesia Breaking News. Rukian Sian dan Indonesia.